Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Adi di alofia27 channel Jadi video kali ini Seperti janji saya Saya akan sharing ke teman-teman Gimana cara pembuatan filter Menggunakan ember Atau bekas kaliricat Ya sama saja Dan gimana susunan media filter di dalamnya Oke sebelumnya kita lihat dulu ini Video kalau misalkan kolam Tidak dikasih dengan media filter yang sesuai Maksudnya tidak mumpuni lah kapasitas terhadap Dan media filternya yang ala kadar Kayak gini nih jadinya Ya itu cuma itu Dan itu isinya hanya filter aja Filter mekanik gitu Tanpa memikirkan filter biologi Dan jadinya lahir kolam itu ya Itu kolamnya bagus Tapi Ya ikannya tidak kelihatan Coklat airnya dan ikannya pun Ya tuh mangep-mangep semua di atas kan Ini kebetulan saya ambil contoh Dari kolam punya om saya Maaf ya om Jadinya konten Nah pertama-tama kita siapin dulu bahannya nih Ini mata bor untuk pipa Jadi udah ada di OLX teman-teman bisa cari Ini ukurannya setuai ya Jadi misalnya satuin Udah ada mata bor yang satuin Biasa dijual satu set Satu set segini Jadi ini ukurannya tuh macem-macem Ini kita Masukin ke bor kita Kayak gini Ini kita sesuaikan tingginya ya Kita cari dulu tingginya Lubangnya Supaya tidak salah Oke Kita mulai lubangi Oke gitu Dan kabelnya lupa dipasangin Nah ini pinggirannya jangan lupa Dibersihkan ya Jangan sampai dia menonjol-menonjol Untuk mencegah kebocoran Lewat celah-celahnya gitu Biar nggak ada celah Nanti kan kita pasang seal nih disini Ini sealnya Kita pasang disini Ini Ada dijual di Tokopedia Banyak Namanya seal pipa Atau karet pipa gitu Murah kok cuman Berapa ribu Seribuan Ada yang 800 Ini kita pasang Ini yang nanti mencegah Supaya air tidak bocor Lewat celah-celahnya Begitu juga bagian belakangnya nih Bagian belakangnya juga kita pasang Bagian belakangnya juga kita pasang Supaya nggak bocor juga Biar makin rapat Posisi lubang bagian dalam menghadap ke atas ya Jangan sampai ke bawah Supaya kotoran yang di bawah Nggak ikut pindah ke chamber selanjutnya Air yang sudah bening di permukaan Itu yang nanti akan Pindah ke chamber selanjutnya Disini kita buatin nanti untuk pembuangannya Nah kita pakai keran kayak gini Supaya kita bisa bersihin chamber mekaniknya mudah Nah ini untuk chamber mekaniknya ya Tinggal nanti kita buatin lubang untuk Si airnya masuk Nah di sebelah sini Ini tempat nanti airnya masuk dari pompa Selanjutnya untuk Ininya kita pakai tutup ember Untuk Nanti ini yang kita pakai Untuk nganjel Si Tilter mekaniknya ya Saya pakai jaring nelayan Jadi jaring nelayan nanti Posisinya di atas ini Ini kita potong Kita kecilin Supaya bisa masuk ke dalam Chamber mekaniknya ya Nah jadinya kayak gini nih Ini tinggal kita lubangin aja Nah jadinya kayak gini Ini nanti yang kita bawa kayak Untuk dudukannya ya Untuk chamber kedua sama aja ya Nanti buatnya kayak gitu juga Cuman perlu diperhatikan yang penting Outputnya aja dia lebih rendah Daripada yang pertama ya Air keluarnya Pipa keluarannya Itu yang kedua Harus lebih rendah dari yang pertama Karena air itu kan Galir dari yang tinggi Ke yang rendah Jadi muka air yang di chamber pertama Itu harus lebih tinggi Dari chamber yang kedua Kalau misalkan nanti kurang Alirannya masih kurang maksimal Masih meluat Itu tinggian aja lagi Bisa diatur Bisa diganjel Disesuaikan Atau pipanya diperbesar Bagusnya sih 2 inch Ini sebenarnya masih Tapi it's okay Karena pompanya pun Pompasnya tidak besar ya Nah ini tadi dulu disaruh disini Supaya kotoran itu Tertahan di bawah Dan kita mudah nanti bersihin Tinggal kita Tinggal kita buang aja Jadi kotorannya gak naik ke atas Nah di atas air yang bersih Masuk ke chamber selanjutnya Di chamber biologi Sancuri Ini tambahan nih ya Kalau misalkan mau pakai Lampu UV ini Saya tambahin pipa Karena gak ada tempat Buat naro chamber lagi Jadi ya saya pakai pipa aja Untuk lampu UV nya Nah simpilkan intinya Dari sini Mekanik Terus lari masuk ke biologi Terus lewat UV dulu Terus dia baru masuk ke kolam Nah ini tempat tadi Kalau misalkan kotorannya Tadi sudah mulai banyak Disini Ini kan nanti ditutup nih ya Ini kotoran yang di bawah Nah ini pipa Untuk Pembuangannya Dihadapin ke bawah Supaya bisa nyedot kotoran yang di dasar Nah ini buat Alasnya tadi ya Jadi Jaring nelayan Kita taruh di atas ini nanti Supaya bawahnya ada space Untuk air kotor yang mau kita buang Jadi bagian bawah ini Supaya kotorannya Diam di bawah Gak nyangkut Gak ikut naik ke atas Ini penampakannya Setelah kita isi jaring nelayan Dan Saya pakai lagi ini Buat nah Di atasnya Apa ini namanya Jab net Jab net bekas Kita buatin gini juga ya Ini bisa pakai pipa yang kita lubangin Atau pakai Jaring Apa namanya Jaring nyamuk Itu yang kawat Nyamuk itu juga bisa Gak apa-apa Tapi intinya Supaya Batu apung nanti itu ada space Jadi Alirannya lancar ya Gak nutupin lubangnya Jadi si air Dari chamber pertama itu Bisa keluar dengan lancar Biar Chamber satu Gak lubang Nah Selanjutnya kita Isiin batu apung Yang Sudah kita siapin Nah Saya pakai batu apung nih Karena ini Nyimpen Apa namanya Media bakterinya Lumayan bagus ya Bisa nyimpen banyak bakteri Biologi disini Ini kita masukin Di chamber kedua Oh iya Jangan lupa juga Ini saya buat Juga ini Dari jaring nyamuk Kawat nyamuk Kawat ram Nyamuk Untuk di atas Pipa Outputnya ya Pipa output Yang dari chamber Supaya batu-batu apung Yang apung itu Gak ikut masuk Dan nyumbat Nyumbat Pipa outputnya ya Ini gini aja Ini Gak perlu ribet-ribet sih Tinggal digulung Terus dipasang atasnya Kadang itu Batu apungnya Yang belum tenggelam Masuk ke dalam pipa Terus Bikin Mampet Dan luber Jadi pakai Ini aja Biar aman Yuk kita pasang Ini kita pasang Di atasnya Sini Biar batu-batu apung Yang melayang Ini gak masuk ke dalam Tuh kan banyak Kita tes Mulai isi air Kita isi air dulu ya Ini Wah masih kotor ya Lekas kolamnya Abis disikat Airnya Lutuk banget Nanti Kita lihat Gimana setelah kita Running Filternya Jadi bagaimana Dan ini dia Hasilnya Setelah kita Running Selama Dua hari Airnya sudah Langsung bening Kayak gini Oh iya teman-teman Tapi gak lupa Ini Tetap juga pakai E4 ya Supaya Mempercepat Medianya Mecor Supaya Median Cepat matang Jadi kita kasih Apa namanya Bakteri starternya Pakai E4 sih Kalau saya Teman-teman Nanti bisa pakai Apa aja sih ya Bakteri starter Saya pilih E4 Karena itu yang paling murah Bisa didapat Di banyak Toko Peternakan Dan Toko Tanaman Juga banyak Nah ini nanti Tempat kita Buang kotorannya Jadi kalau sudah kotor Nanti kita buang aja Dari sini Dari sini Saya tambah Saya ganjel Supaya alirannya Lebih cepat Sebelumnya Ternyata Perbedaan tingginya Kurang Dan pipanya pun Kurang besar Jadi Agak meluber Gimana hasilnya Mudah kan Hasilnya Bagus Dengan biaya Yang murah Dan ikan kita Sehat Oke Sekian dari saya Terima kasih Dan nonton video saya Jangan lupa Untuk klik like Dan subscribe Channel saya Terima kasih Dan Salam